Saudara jelang pilkada serentak, simulasi sistem pengamanan dilakukan dari mulai proses pendaftaran, kampanye, penyaluran logistik, masa tenang, masa pungut, dan hitung suara hingga pasca pemungutan suara yang diwarnai kericuhan. Dalam simulasi, petugas menunjukkan beberapa kasus kerawanan hingga menimbulkan kericuhan dalam perangkaian pilkada. Kericuhan masa salah satunya menyangkut protes di masa pemungutan suara hingga kericuhan masa akibat tak puas dengan hasil pilkada. Kegiatan ini menunjukkan kesiapan Forkopimda dalam menghadapi pilkada. Tak hanya itu, menjelang pilkada 27 November mendatang, personil gabungan terus mengawal seluruh tahapan dan tempat-tempat yang berkaitan dengan pilkada seperti TPS, kantor KPU, dan Bawaslu. Kepala Bidang Pencegahan dan Kewaspadaan Dini Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, P.B. P. Brianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai pemetaan antisipasi, salah satunya melakukan koordinasi aparat keamanan TNI dan PORLE. Dia juga menambahkan, pilkada 2024 tentu saja tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, akan tetapi juga tidak lepas dari peran pemerintah Kabupaten Garut, termasuk dalam hal meredam terjadinya konflik kepentingan atau gesekan di masyarakat. Kaitan itu, untuk menjelangin petang, sebenarnya kita sudah berkolaborasi juga ya dengan instansi keamanan, baik itu dari PORLE, terus dari KODI, serta aparat-aparat lainnya, yang memang nanti berkolaborasi untuk menciptakan kondisi yang nyaman dalam rangka pelaksanaan, pilkada tahun 2020 ini, dan perencanaan-perencanaan pahala keamanan lainnya. Kalau intinya sih, di KESBANG PORLE ini kita memfasilitasi dan mensupport kegiatan pengamanan. Pengamanan.